Intro Oke Sobat Brandi, kita akan belajar disini tentang trigonometri Diketahui disini segitiga ABC Dengan besar sudut A adalah 30 derajat Seperti itu Dengan besar sudut B disini adalah 60 derajat Dan besar sudut dan panjang sudut AB disini adalah 12 cm Tentukanlah disini tentukanlah luas segitiga ABC Seperti itu Jadi coba kita gambar terlebih dahulu segitiganya Kurang lebih seperti ini Kita gambar Disini A Disini B Disini C Sudutnya adalah berapa? Sudut A 30 derajat Sudut B disini adalah 60 derajat Berarti sudut C ini adalah 180 derajat Dikurangi 30 derajat Ditambah 60 derajat Kenapa 180? Karena total sudut segitiga adalah 180 Dikurangi 90 disini sama dengan 90 derajat Jadi sudut C nya adalah 90 derajat Maka kalau kita tahu disini adalah 12 cm Kita bisa menggunakan aturan BC Per sinus Sudut A Sama dengan AB Dibagi sinus Sudut C Kita lanjutkan disini Kita letakkan atas dulu disini Sama dengan disini BC Sama dengan sudut A adalah Sines 30 derajat Sama dengan AB 12 disini Sines 90 derajat Jadi BC sama dengan setengah Sama dengan 12 Sines 90 disini adalah 1 BC sama dengan 12 Dikali dengan setengah Hasilnya adalah 6 cm Maka luas segitiga ABC adalah Kita hitung ya Disini luas segitiga ABC nya Disini ya Luas segitiga ABC Sama dengan Setengah Dikali AB nya 12 Dikali dengan 6 6 cm tadi Dikali dengan Sines Betanya adalah 60 derajat Ya Sama dengan disini Bisa kita coret-coret 1, 3 36 Disini Sines 60 Adalah setengah akar 3 Ya Jadi hasilnya Coret-coret Disini 18 akar 3 cm Per Segi Jadi luasnya adalah ini Selamat malam abat Terima kasih telah menonton!